Sosok Peggy Sitiawan alias Perong merupakan salah satu daftar pencarian orang DPO diungkap tetangganya. Peggy ditangkap di rumah neneknya di Bandung pada selasa 22 Mei 2024 malam. Warga desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon alias tetangganya mengatakan Peggy sejak kecil sudah tinggal di rumah neneknya. Dikutip dari tribunis.com, salah satu tetangganya bernama Mas Nia mengatakan sudah lima hari terakhir Peggy meninggalkan rumahnya. Saat itu Peggy pergi meninggalkan Cirebon menuju Bandung untuk ikut ayahnya bekerja. Ia mengungkapkan sudah cukup lama Mas Nia tidak melihat Peggy beraktivitas di rumah sebab Peggy juga jarang bergaul dan hanya ibunya saja yang kerap mengikuti agenda pengajian. Mas Nia juga telah mengetahui bahwa Peggy telah ditangkap oleh kepolisian semalam. Rumah nenek Peggy alias Perong di Blok Simaja, Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon didatangi polisi pada Rabu 22 Mei 2024. Pantauan tribun di lokasi, petugas mendatangi lokasi menggunakan dua kendaraan roda empat. Petugas terlihat berkumpul di dekat halaman rumah nenek Peggy alias Perong. Salah satu warga Mas Nia membenarkan bahwa rumah yang didatangi kepolisian dari Polres Cirebon Kota merupakan milik neneknya Peggy alias Perong. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!